Seorang balita di Tulungagung ditemukan meninggal di dasar kolam ikan sedalam lebih dari 1 meter. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda bekas kekerasan ataupun hal yang mencurigakan. Polisi mengimpulkan kejadian itu murni kecelakaan. Diduga korban tercebur saat bermain. Seorang balita berusia 2 tahun, SE. Warga Kecamatan Ngunut Tulungagung dilaporkan meninggal tenggelam di kolam ikan patin. Anggota Inafis Satres Krim Polres Tulungagung dan petugas medis melakukan olah tempat kejadian dan pemeriksaan terhadap senasa korban. Kanit Bin Mas Polsek Ngunut Ibtu Dwi Purnomo mengatakan berdasar hasil keterangan saksi-saksi korban yang saat itu di rumah bersama neneknya ditemukan meninggal di dasar kolam ikan patin yang berada tepat di samping rumah. Sebelum ditemukan meninggal, korban yang sebelumnya bermain di halaman rumah sempat tidak diketahui keberadaannya. Nenek korban dan tetangga yang melakukan pencarian curiga dengan pintu besi menuju kolam yang terbuka. Salah seorang tetangga kemudian turun ke kolam dan menemukan jasad korban di dasar kolam berkedalaman 1,5 meter. Logologi kejadian itu tadi keteredronan orang tua karena pintu yang mengarah ke kolam itu biasanya ditutup sama orang tuanya terbuka kemudian anak itu tidak terkontrol akhirnya kecebut kolam itu tadi. Murni kecelakaan tadi ya? Murni kecelakaan, tadi dari tim medis sama Inafis Polres juga sudah datang ke sini, sudah diperiksa, tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan. Orang tuanya pada saat itu sedang melakukan kubitas apa? Orang tuanya, sekarang tadi ada kubitas di luar negara, terus anak-anak terkontrol untuk ibunya kerja di luar daerah. Di rumah dengan dia apa? Dengan orang tuanya dan neneknya, bapaknya. Bapaknya dan neneknya. Anggota Inafis dan petugas medis yang melakukan pemeriksaan tidak menemukan tanda bekas kekerasan maupun kejanggalan yang menjadi penyebab kematian korban. Polisi berkesimpulan, kejadian itu murni kecelakaan. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.